Hai teman-teman, balik lagi sama saya Kak Ucub Di video kali ini Kak Ucub ingin menjawab pertanyaan Salah satu teman yang menanyakan soal Gimana sih kalau badut itu marah? Dan ini dia videonya Oke teman-teman, kemarin itu ada pertanyaan Gimana sih badut kalau marah? Sebenarnya kalau misalkan badut kalau marah itu Haram hukumnya Karena memang kondisinya badut gak boleh marah Seapapapun kejadiannya Makanya sebenarnya ketika di dalam show Cuman di dalam show badut itu boleh marah Maksudnya marah di sini adalah dengan cara komedi Contohnya kayak gini Biasanya kan kalau misalkan badut marah itu Pasti kita wah pingin marah gitu Memang kondisinya gak boleh Makanya marahnya itu dengan gerakan seperti Tangan di sini, tapi bukan di sini Kita diatasin, biasanya ditaruh di situ Dia lebih diatas Jadi terus menunjukin ekspresi marah Nah konsep ini biasanya dipakai ketika Misalkan ada anak kecil Terus anak kecilnya agak ngeselin gitu Nah biasanya dilakukan seperti itu Konsep kayak gitu membuat Kelihatan marah tapi tetap lucu Jadinya makanya dia begitulah cara Terkadang juga kalau misalkan badut marah itu Menggunakan ekspresif muka Kalau tadi kan udah melihat gimana gerak tubuhnya Tangannya harus gimana Yang keatas diket ketek Karena itu akan menimbulkan kesan lucu Biasanya kita dengan ekspresikan muka Kondisi muka badut ini udah di makeup gini Jadinya biasanya akan lebih mudah untuk Makan ekspresifkan kelucuan juga Bisa kayak gini Atau mungkin dengan cara yang lain Ketika tangannya cukup Atau diatasin juga Didepetin kepada leher Nah konsepnya kayak gitu sih Biasanya ini dilakukan ketika ya Tadi yang bilang Ada anak kecil yang ngeselin Atau mungkin Biasanya kalau lagi show di ulang tahun itu Kan suka ada yang lewat-lewat Di depannya Biasanya kita marah-marahinnya Atau juga Ya banyak sih kejadiannya Yang ngebuat konsep marah ini muncul Cuman yang dibilang tadi Marahnya badut itu haram Tapi marahnya itu Harus dibuat lucu Jadi kalau misalkan badut marah beneran Itu sebenarnya udah sebuah Hal yang fatal banget Karena kondisinya kita memang harus bisa menahan Amarah kita Mungkin sekian aja videonya hari ini Tentang bagaimana sih badut marah Jangan lupa Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like Komentar Oke Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax